Intro Setelah menggelar acara lamaran dan akhirnya diterima keluarga Chelsea, masih ada tahap lagi yang harus ditempuh kedua pasangan ini menuju altar pernikahan, yaitu tradisi pelangkahan. Pasalnya, jika Chelsea dinikahi Glenn pada tahun ini, dia melangkahi seorang kakak perempuannya yang belum menikah. Seperti apa tradisi pelangkahan itu? Acara pelangkahan itu nanti pas harihan, pas sebelum saya keluar untuk pemberkatan di gereja, itu biasanya kita ada acara lagi ya nanti ya gitu. Acara apalah gitu yang saya juga gak tau, nanti kita lihat aja sendiri, itu ada acara lagi untuk pelangkahan. Artinya, kenapa nanti ada acara lagi? Karena, supaya mendoakan dia tidak berat jodoh. Karena kan ada yang kepercayaan orang kalau dilangkahin adiknya atau apa, nantinya takut gak merit-merit gitu, atau apa. Nah, disini tidak kita ada tradisinya lagi supaya dia cepet merit juga. Perasaan dilangkahin ya, awalnya sedih, cuman ya aku gak bisa menolak untuk adik aku untuk bahagiasi. Maksudnya, aku juga ikhlas, dia menikah dengan Glenn, Glenn juga baik, Glenn juga dewasa, jadi ya udah dia duluan aja gak apa-apa. Di singgung soal persiapan pernikahan, Glenn dan Chelsea mengaku sudah hampir selesai. Kini mereka tinggal menunggu hari H, menuju altar pernikahan. Keduanya tidak mau dipusingkan oleh urusan prosesi, Chelsea dan Glenn lebih fokus menyiapkan fisik keduanya, agar tidak lelah dan stres hingga resepsi selesai. Ya, persiapan udah hampir selesai ya sebenarnya. Tinggal undangan yang paling ribet, terus ya tinggal perintelan-perintelan kecilan. Sebenarnya kalau misalkan acara pernikahan itu tidak akan pernah selesai 100% sih, sampai acaranya memang selesai gitu. Tapi yang kita persiapkan adalah, sebenarnya adalah fisik. Karena mendekati hari pernikahan ini malahan semakin disibukkan sama jadwal-jadwal yang lain. Jadi memang yang paling takut kan kita tegang, kita bukan stres sih tapi tegang, deg-degan. Jadi yang paling ditakutkan adalah takut sakit gitu, takut-takut malahan nanti lemes atau apa gitu. Jadi memang yang dipersiapkan adalah fisik dulu sekarang. Kalau misalkan untuk masalah undangan, dekor, apa segala macam, aku udah ada WO gitu. Jadi memang gak usah takut untuk acaranya tidak berjalan dengan lancar, karena seharusnya berjalan dengan lancar. Tapi yang dipersiapkan adalah ketika selesai resepsi, baru peran saya sebandingnya seorang istri dan calon ibu gitu. Itu yang harus dipersiapkan. Rencananya pernikahan Glenn dan Chelsea yang akan digelar tahun ini juga akan digelar dalam kombinasi berbagai adat. Tiga adat yang sudah pasti ada adalah Thailand dan China serta Jawa. Sedangkan adat Tibet masih dipertimbangkan. Keempat tradisi tersebut kemungkinan dipadu karena mengacu pada asal-usul Glenn yang merupakan keturunan Jawa, Tibet, Thailand dan juga China. Soal tempat resepsi, pasangan ini sudah memilih. Sedangkan tanggal dan bulan pernikahan masih mereka rahasiakan entah kenapa. Nanti kalau soal adat kita mungkin ada adat Chinese, kayak ada tepai, kita juga ada international yang kita diperja. Terus kita juga kemungkinan akan pakai adat Thailand. Itu ya, gitu sih. Jadi memang tiga adat. Kenapa tiga adat? Memang karena kita berdua kan Chinese. Kalau Tibet, kita belum tahu ya. Karena memang kan kalau Tibet itu memang diletakkan keturunan Jawa, Tibet, Thailand sama Chinese. Dan kalau misalkan kita pakai semua adat, kayaknya wayo-nya bakalan pusing. Ya, sinyum-sinyum. Jadi kita akan memilih adat-adat yang bagus artinya, yang tradisinya juga bisa kita jalankan di sini, gitu. Jadi memang kita belum tahu nih apa saja yang akan kita pakai, gitu. Tapi yang pasti Thailand dan Chinese itu pasti dipakai. Tapi kalau dari Indonesia sendiri, Jawa atau ada sungkeman apa-apa? Oh iya, sungkeman ada, ada. Karena memang artinya bagus sih, gitu. Maksudnya kan menghormati sekali orang tua. Nanti itu dilakukan kemungkinan besar di gereja. Atau sebelum kita menikmati. Tempat sudah dipersiapkan. Misalkan untuk tempat, udah. Tapi saya belum bisa bocorkan. Karena kan memang ini masih ada jeda waktu beberapa bulan lagi ya, gitu. Jadi takutnya nanti tempatnya pindah atau apa, gitu kan. Saya tidak bisa kasih informasi sekarang dulu. Nantilah, nanti pas udah waktunya dekat, kita akan kasih tahu di mana, tanggal berapa, dan berapa. Selanjutnya di Cumi Camp, Nyatanya momen lamaran kemarin berdekatan dengan ulang tahun Chelsea Olivia. Lalu seperti apa hebohnya ulang tahun Chelsea?